Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama lagi di channel youtube aku Amelia Pratwi Di video kali ini aku mau nge-review produk yang bener-bener lagi viral banget Apa ya kira-kira Ya bener banget Scarlett Siapa sih yang gak kenal produk Scarlett Setelah yang kita tau mereka punya serum yang Dulu sempet hike banget di media sosial manapun Yaitu Agneserum dan Brightly Ever After Serum Dan sekarang kalian tau gak Produk Scarlett mengeluarkan Fast cream Aku tau Scarlett mengeluarkan produk terbarunya Aku langsung coba doang Aku penasaran banget gimana gak sih Bagus gak Seluruh rangkaian produk itu sudah aku pakai selama 2 minggu Jadi review ini bener-bener review nyata dari aku Dan review jujur Apa yang aku alami apa perubahan yang terjadi di wajah aku Oke daripada aku banyak cincong langsung aja kita ke reviewnya Nah buat kalian yang selalu ngikutin di gestory aku Kalian pasti tau aku menggunakan yang Brightly Ever After Serum ini udah kira-kira itu hampir Satu bulan lebih Dan kalau misalkan aku lagi jerawatan Aku selalu pakai yang acne Dan misalkan aku lagi gak jerawatan Aku pakai yang Brightly Ever After Serum Dan sekarang kalau menurut aku Produk skincare dari Scarlett ini bener-bener lengkap banget Karena dia ada whitening facial wash Serum, dye cream Ada dye creamnya juga Jadi bener-bener udah komplit banget Oke aku akan bahas satu persatu produknya Nanti aku bakal kasih tau juga tutorial penggunaannya bagaimana Dan apa yang terjadi Atau apa yang perubahan di wajah aku Setelah aku menggunakan rangkaian skincare dari Scarlett ini selama 2 minggu Jadi Scarlett itu mengeluarkan face cream dari masing-masing varian yang mereka miliki Ada acne cream dan ada yang Brightly Ever After Kecuali yang facial washnya dia cuma ngeluarin satu varian aja Yang pertama dia ada acne cream Yang kedua dia ada Brightly Ever After Cream Nah ini ada day dan night Dan Brightly juga kayak gitu ada day dan nightnya Lengkap banget variannya sekarang kan Kalian udah bisa bedain kan Ini yang ungu ini untuk acne Dan yang pink ini untuk Brightly Ever After Kalian tinggal sesuai aja dengan jenis kulit kalian Kalau misalkan jenis kulit kalian tuh cenderung lebih berminyak dan berkirawat Kalian bisa menggunakan acne series Dan misalkan kulit kalian tuh cenderung kering Atau kalian pengen melembabkan Kalian bisa pakai yang Brightly Ever After series Kalian tinggal sesuaikan aja dengan jenis kulit kalian Jadi kalau sebelumnya kalian pakai yang acne serum Kalian tinggal tambahin aja yang acne creamnya Jadi mereka menjadi satu series gitu Nah kalau misalkan aku Aku pakai yang Brightly Ever After serum Aku tinggal tambahin yang Brightly Ever After cream Oke untuk yang pertama Dia ada whitening facial wash Ukurannya 100ml Untuk packagingnya Menurut aku sama sih Sama facial wash lainnya Dia ada gini-gini Terus dia terbuat dari plastik Jadi bener-bener aman banget Dan kalau untuk kelopak mawar yang didalamnya Ini yang kalian bisa lihat ini tuh Nggak bener-bener kelopak mawar asli ya Dia kayak kalau dituangin ke tangan Terus kalau kita gini-gini gatu Udah bakal hancur Jadi kayak sejenis gel gitu Dan yang aku penasaran banget Saat paket ini sampai Aku paling bisa lihat kan Dia itu didalamnya ada scrub gitu Seperti yang kalian tau Facial wash yang mempunyai scrub itu Sebenernya kan nggak aman Buat digunakan setiap hari Tapi setelah aku tuangin ke tangan Terus aku kasih air Terus aku gini-ginikan Itu bener-bener kayak hancur gitu Hilang dan ngerasa kayak nggak scrub gitu Nggak kasar Jadi menurut aku bener-bener aman sih Ini pada saat selesai cuci muka gitu Nggak sama sekali meninggalkan kesan kering Atau parik gitu Nggak biasa kan kita kalau selesai Cucu muka pakai facial wash itu Kan kayak kesana kayak kulit itu Langsung kering Terus kayak ketarik gitu Ini nggak sama sekali Ini kayak kita ngerasa Lembab aja gitu wajahnya Jadi aku suka sih sama facial washing ini Selanjutnya serum Jadi ini botol kedua aku Dan ini juga udah mau habis Nanti aku bakal beli satu lagi Nah packagingnya itu terbuat Dari kaca Dan menurut aku kayak Seperti kebanyakan serum sih Packagingnya seperti ini Seperti yang bisa kalian lihat Teksturnya itu bening Sedikit agak kental Dan serum ini tidak mengandung fragrance Jadi dia bener-bener aroma asli Dari kandungan yang terdapat pada serum tersebut Aku juga udah pernah Nge-review serum ini Kalau kalian mau lihat video fullnya Kalian bisa klik disini aja Terus untuk yang day cream Dan night creamnya Untuk packaging Dia tuh kayak gini Dia terbuat dari kaca Kacanya lumayan tebel Terus Aku yang aku suka sih Tampilannya itu kayak mewah gitu Dengan harga yang Menurut aku lumayan terjangkau lah ya Rp75.000 Kita udah dapat tampilan Cream yang semawah ini Dibanding dengan harga Cream-cream yang lainnya Kalau menurut aku sih Sekarang ini bener-bener Niat banget ngeluarin day creamnya ini Karena bener-bener Tampilannya itu bener-bener Mewah banget Nah kalau dibuka dia Di dalamnya ada pelindung kayak gini lagi Jadi bener-bener aman banget Dan mencegah untuk tumpah Untuk tekstur yang day cream Warnanya itu putih Kayak gini Nah kalau perbedaannya Menurut aku sih Kalau yang day itu Lebih putih Dan kalau yang night creamnya itu Kayak lebih Kayak putih Tapi agak Bening gitu Sama-sama putih sih sebenernya Kalau yang night cream Lebih kayak ke putih susu gitu Kalau yang day itu Lebih kayak putih banget Untuk teksturnya itu Kayak gini Kalau yang day Dia lebih cair Dan kalau untuk yang night Dia lebih padat Kalau misal kita olas-olas Kayak gini tuh Dia cepat banget Menyerap Jadi buat kalian yang takut Kalau menggunakan night cream itu Pada saat tidur Kalian gak usah takut Karena dia Gak bahkan Meninggalkan kesan Triket atau lengket Karena dia cepat banget Menyerap Kandungan yang terdapat Dalam produk Agno series Yaitu CMX Tinetu 4-Way Double Action Salicylic Acid Natural Vitamin C Natural Skoline Hesa 538 Aqua Veptide Glow Dan Price Rheumat Sedangkan yang Brightly Ever After seriesnya Dia mengandung Niacinamide Hesa Factor 8 Glutathione Rainbow Agul Gae Aqua Veptide Glow Rose Hip Oil 4-Way Trice Rheumat Natural Vitamin C Dan Green Caviar Sedangkan manfaat dari Agno series Yaitu Melembabkan Dan Bangidrasi kulit Menyamarkan pori-pori Dan garis halus Pada wajah Juga membantu Meradakan peradangan jerawat Dan menyembuhkan jerawat Manfaat dari Brightly Ever After series Yaitu Meningkatkan kelembapan Dan elastisitas kulit Membantu mencerahkan kulit Dan memudahkan bekas jerawat Menyamarkan pori-pori Garis halus Serta Mengencangkan kulit wajah Dan Yang jadi pertanyaan Apa-apa itu semua Terjadi di wajah aku Setelah aku memakai Leekrip ini Selama 2 linggu Oke Nanti akan kita bahas Satu-satu Yang pertama Aku melombapkan Iya bener sih Aku ngerasain Kayak kulit dulu Aku tuh jadi terasa lebih lembab Biasanya disini Agak ada yang kering-kering Di bagian sini Kayak kering Tapi sekarang Setelah pemakaian aku Selama 2 linggu Aku terasa emang Kayak udah mulai Apa namanya Lembut gitu Kayak udah lembab gitu Terus buat kalian Harus rutin juga Menggunakan ini Jadi Perubahannya Gak instan Jadi Bener-bener harus Apa ya Bersabar lah ya Karena Gak ada yang instan Memang butuhkan proses Begitu juga dengan Yang Begitu juga dengan Scarlet cream ini Gak langsung Misalkan Satu kali pemakaian Dia langsung Kayak langsung lembab Gak Kalau dibilang Mengudarkan galis halus Ya bener Garis halus aku disini Udah mulai berkurang sih Dan kulit aku Terasa Lebih Kenjang Ya Terus pori-pori aku sih Kalau pori-pori Kayaknya belum begitu Belum begitu terlihat Gitu ya Mungkin Memang harus bersabar lagi Untuk pori-pori Terus Aku merasa Kut-akutnya sih Lebih sedikit cerah Dibanding Sebelum aku menggunakan Serangkaian produk Scarlet ini Tuh Kalian bisa lihat Dan Yang paling penting Bokas jerawat aku Disini udah mulai Hilang Tuh Kalian bisa lihat Tuh Udah Gak ada lagi Yang Bener-bener Gimana Bokas jerawat ini Ada Tapi Gak Separah Waktu itu Ini juga Sudah mulai Berkurang Aku bukan Langsung Hilang Ya Enggak Tapi Sudah mulai Memudar sih Tuh Karena aku Niatnya pakai Brightling Ever After Ini juga Salah satunya Yaitu Untuk Menghilangkan Bekas jerawat Jadi Kalau menurut aku sih Aku benar-benar Merekomendasikan Ini ke kalian Karena Aku juga Udah Ngerasa Efek Dari Rangkaian Scarlet Ini Benar-benar Gimana Karena Awalnya Kan aku Cuma pakai Yang Serumnya Aja Dan Ternyata Efeknya Luar biasa Dan Ditambah Lagi Dengan Day Creamnya Jadi Benar-benar Kayak Paket lengkap Sekarang Kalian Harus Coba Menurut Aku Nah Ini Untuk Tutorial Cara Pemakaian Yang pertama Kita Menggunakan Whitening Facial Was Terlebih dahulu Caranya Itu Kita Tuangin Aja Ke Tangan Aku Mau Pakai Segini Terus Aku Mau Kasih Air Buenya Itu Tidak Begitu Banyak Sih Seperti Dikan Aja Tuh Dia Buenya Emang Tidak Banyak Atau Memang Karena Aku Buat Air Sedikit Sih Udah Udah Kayak Gini Aku Mau Bilas Dulu Nanti Aku Baik Lagi Tara Ini Udah Aku Bilas Dan Udah Aku Keringkan Juga Yang Aku Rasain Setelah Aku Pakai Whitening Facial Wash Ini Muka Aku Kerasa Lembab Banget Scrap Itu Nggak Terasa Sama Sekali Pada Saat Kita Oles Oleskan Di Wajah Nggak Terasa Sama Sekali Karena Bener Lembut Banget Nggak Ada Meninggalkan Kesan Kering Nggak Justru Malah Lembab Dan Nggak Kaya Ketarik Ketarik Itu Nggak Ketat Atau Gimana Gitu Nggak Sama Sekali Nah Setelah Aku Mencici Muka Aku Biasa Langsung Pakai Serum Nah Kalau Kalian Misalkan Ada Toner Kalian Bisa Pakai Toner Terlebih Dahulu Sebelum Kalian Memakai Serum Boleh Nah Karena Berhubung Aku Nggak Punya Toner Dan Terus Kita Pijat Pijat Peran Gini Aja Supaya Serumnya Cepat Menyerap Dan Menurut Aku Serumnya Bener Bener Cepat Menyerap Si Kalian Bisa Lihat Kan Dia Langsung Kering Kayak Gitu Nggak Nunggu Lama Mesti Harus Kayak Aku Biasa Kalau Pakai Serum Yang Lain Harus Kipasan Dulu Nunggu Kering Lama Banget Ini Gak Ini Sudah Kering Tuh Setelah Kita Menggunakan Serum Ini Kayak Meninggalkan Kesan Glowing Gitu Di Wajah Kita Kalian Bisa Lihatkan Tuh Kayak Berminyak Tapi Gak Berminyak Sih Dia Glowing Aja Gitu Dan Yang penting Kalau Kalian Mau Mix Scarlet Dengan Skincare Kalian Yang lain Bisa Kok Kalian Bisa Pakai Misalkan Kalian Mau Pakai Toner Eye Cream Kalian Bisa Pakai Sebelum Kalian Menggunakan Serum Oke Setelah Aku Menggunakan Serum Aku Lanjut Menggunakan Day Cream Nah Untuk Day Cream Ini Aromanya Itu Lebih Enak Menurut Aku Dari Si Aroma Serum Dan Kalau Menurut Aku Si Day Cream Ini Kayak Meninggalkan Kesan Lembab Di luarnya Tapi Kalau Sudah Selang Kayak Sejam Kemudian Kayak Udah Nyerap Aja Gitu Jadi Langketnya Tidak Pertahan Lama Dan Kalau Misalkan Ini Timpa Sama Makeup Nih Enak Banget Gitu Lombab Gitu Licin Kalian Kalau Mau Timpa Dengan Makeup Lagi Kalian Boleh Juga Kok Aku Juga Kayak Gitu Kok Seti Hari Ini Dia Hasilnya Wow Suka Banget Ini Foto Setelah Dua Minggu Pemakaian Kalian Bisa Lihat Buka Serat Aku Memudar Dan Lebih Glowing Pastinya Oke Sekian Review Aku Tentang Skincare Produk Scarlet Semoga Ini Bermanfaat Buat Kalian Kalian Bisa Beli Produk Produk Scarlet Di Shopee Mall Scarlet Dan Harganya Itu Untuk Semuanya Itu Rp75.000 Atau Kalian Bisa DM Aja Langsung Ke Et Scarlet Whitening Dan Menurut Aku Untuk Face Cream Itu Harga Rp75.000 Tuh Tidak Begitu Mahal Dan Kalian Tenang Aja Ini Bener Bener Aman Aman Karena Dia Sudah Terdaftar Di Badan POM Dia Juga Non Alkohol Dan Non Fragrance Jadi Bener Bener Aman Banget Buat Digunakan Tinggal Kecocokannya Lagi Di wajah Kalian Kalau Di wajah Aku Cocok Oke Segitu Terima kasih Sudah Nonton Video Ini Jangan Lupa Klik Subscribe Like Dan Nyalakan Notifikasi Loncengnya Supaya Kalian Gak Ketinggalan Video Dari Aku Semoga Video Ini Bermanfaat Wassalamuala Walaikum 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 Bye